Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat warta kota, kembali lagi dengan saya Nur Mahadi. Kali ini saya sedang masih berada di desa Cibulakan, kejamatan Cugenang, keubatan Cianjur. Yang salah satu warta kota, ini adalah lapangan Gerogol dan hampir terlihat ada puluhan tenda dibangun di atas lapang, di lapang Gerogol ini. Nah ini adalah tenda-tenda bagi para pengungsi, semua barang-barang yang memang keperluan dapur dari rumah-rumah yang sudah hancur dibawa ke tempat pengungsian ini, sahabat warta kota. Ini adalah lapangan Gerogol. Nah ini sahabat warta kota, para penyintas ini sudah ada di lapang Gerogol ini sejak hari Senin setelah terjadi dahsyat gempa, setelah terjadi gempa yang begitu dahsyat maksudnya pada hari Senin. Setelah gempa, kemudian masyarakat langsung berkumpul di sini dan membuat tenda. Semua kegiatan dilakukan di tenda-tenda ini, sahabat-sahabat mulai dari memasak, kemudian mencuci, dan juga tidur begitu. Saya juga sempat mendengar suara-suara bayi yang mungkin ikut terdampak. Ini adalah warga masyarakat desa Cibulakan dan juga desa Grogol, kecamatan Cugenang. Karena memang ini salah satu titik yang cukup jadi pusat, tidak jauh dari pusat gempa. Dan memang bisa dilihat sahabat warta kota untuk di belakangnya itu rumah-rumah warga yang memang sudah hancur. Terlihat juga TNI Angkatan Laut dengan satu kompi di bawah untuk membantu masyarakat desa Cibulakan. Kemudian juga desa kecamatan Cugenang yang terdampak akibat gempa canjur ini. Semoga bertemu di live selanjutnya. Saya Nur Mahadi melaporkan.